Halo guys, kembali bersama channel Jutaan Fakta disini. Tahukah kamu kalau ada suatu barang yang harganya bisa mencapai 956,5 kwadriun? Kali ini kita akan membahas 7 barang termahal yang ada di muka bumi. 7. Set Catur Jawa Royal Jawa Royal adalah set catur termahal dan menempati posisi barang termahal ke 7 di dunia. Set catur ini dirancang oleh pembuat perhiasan asal Inggris, Charles Hollander. Dibuat dari emas dan platinum serta dihiasi berlian, jambrut, rubi, mutiara, dan safir. Permukaan papan catur dibuat dari emas kuning dan putih dan bertatahkan berlian. Sudut-sudutnya ditopang oleh bola kristal dengan tiang tengah dari emas. Pada raja terbuat dari 165,2 gram emas kuning 18 karat dengan hiasan 73 batu rubi dan 146 berlian. The Royal Jewels Company menjual set catur ini seharga 9,8 juta USD atau setara dengan 150,2 miliar rupiah. 6. Mobil Ferrari 250 GTO tahun 1963 Bukan sekedar mobil, kendaraan ini memiliki nilai sejarah yang besar. Mobil Ferrari 250 GTO pernah memenangkan Tour de France pada tahun 1963 yang kala itu dikendarai oleh Jane Laos Marius Gucet, seorang industrialis dan pembalap Perancis. Mobil ini pernah dibeli oleh Paul Papalardo, seorang pengacara patent kreatif pada tahun 1974 dengan harga 52 juta USD. Namun, pada tahun 2018, mobil ini dibeli oleh David McNeil, CEO dari WeatherTech dengan harga 70 juta USD atau sekitar 1,1 triliun rupiah. 5. Lukisan Garchon Ala Pip Barang termahal di dunia kelima adalah lukisan lagi. Kali ini seniman Pablo Picasso yang mendudukinya. Ia melukis ini pada tahun 1905 yang merupakan karya awalnya saat menjadi seniman terkenal di dunia yang saat itu ia masih berusia 24 tahun. Lukisan Garchon Ala Pip atau Boy With A Pip dilelang pada tahun 2004 dengan harga 104 juta USD atau sekitar 1,6 triliun rupiah. 4. Lukisan Descartes Players Descartes Players adalah lukisan karya seniman asal Perancis, Paul Kezan, menjadi barang termahal di dunia. Keempat, lukisan bergambar pria yang duduk di meja sambil bermain katu dimiliki oleh keluarga kerajaan Al-Tani di Qatar. Lukisan tersebut dibeli dengan harga 288 juta USD atau setara dengan 4,4 triliun rupiah. 3. The Hubble Space Telescope Teleskop Antariksa Hubble atau The Hubble Space Telescope merupakan observatorium berbasis ruang angkasa yang besar. Nama Hubble diambil dari nama astronom perintis Edwin Hubble sebagai bentuk penghormatan. Hubble Space Telescope telah merevolusi astronomi sejak diluncurkan dan digunakan oleh pesawat ulang-alik Discovery pada tahun 1990. Walau di atas awan terdapat hujan, polusi cahaya, dan distorsi atmosfer, Hubble tetap memperlihatkan memandangkan alam semesta yang sangat jernih. Banyak ilmuwan menggunakan Hubble untuk mengamati beberapa bintang dan galaksi terjauh yang pernah dilihat, serta beberapa planet di tata surya kita. Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, kemampuan Hubble berkembang pesat. Penyebabnya karena terdapat instrumen ilmiah yang baru dan mutakhir ditambahkan ke teleskop, menggantikan komponen yang sudah tua. The Hubble Space Telescope telah menghasilkan foto-foto bintang, galaksi, dan objek astronomi lainnya yang menajibkan karena wilayah kerja Hubble membentang dari ultraviolet sampai tampak dan infra merah dekat. Hasil dari teleskop ini telah menginspirasi orang-orang di seluruh dunia, serta mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Sebanyak sekitar 1,5 juta pengamatan telah dilakukan oleh Hubble. Terdapat lebih dari 19 ribu makalah ilmiah telah diterbitkan tentang penemuan. Beberapa hasil tangkapan Hubble adalah penyaksian tabrakan komet dengan Jupiter, penemuan bulan-bulan di sekitar Pluto, piringan berdebu, pembentukan bintang di Bimasaki yang suatu hari akan menjadi sistem planet yang sempurna, pegabungan galaksi-galaksi, dan menyelidiki lubang hitam supermasif yang mengintai di kedalamannya. Kemampuan yang luar biasa dengan sejarah yang banyak membuat harga dari teleskop ini melambung tinggi, yaitu 2,1 miliar USD atau sekitar 32,1 triliun rupiah. Nomor 2, Kapal Pesiar Historic Supreme Barang termahal di dunia kedua adalah kapal pesiar Historic Supreme. Kapal setinggi 30,48 meter ini dirancang oleh seniman terkenal asal Inggris, Stuart Gogus. Penyebab kapal pesiar ini memiliki harga yang begitu mahal karena dirakit menggunakan 100 ribu kilogram logam mulia, seperti platinum dan emas, bahkan bagian kamar tidur utama dibuat dari batu meteorit. Harga dari kapal pesiar Historic Supreme ditaksir mencapai angka 4,8 miliar USD atau sekitar 73,5 triliun rupiah. Nomor 1, Anti-Materi Anti-Materi adalah sumber energi terkuat yang pernah dikenal oleh manusia. Anti-Materi dapat menghasilkan energi dengan efisiensi sebesar 100% atau setara 66 kali efisiensi pembelahan nuklir. Merujuk pada tulisan Dan Brown yang berjudul Angels and Demons, saking kuatnya, setetes Anti-Materi dapat memenuhi kebutuhan listrik di New York sepanjang hari. Meskipun energi yang dihasilkan begitu luar biasa, Anti-Materi tidak menimbulkan polusi atau radiasi. Namun, kekurangan dari Anti-Materi adalah partikelnya yang sangat tidak stabil. Sumber energi ini dapat terbakar jika bersentuhan langsung dengan benda apa saja, termasuk udara. Pada dasarnya, unsur-unsur Anti-Materi bersifat kekal. Mereka tidak pernah lahir, redup, ataupun mati. Prailmuwan biasa menjuluki partikel ini dengan sebutan Partikel Tuhan. Anti-Materi tersusun atas atom-atom dengan intinya yang bermuatan negatif dan elektron-elektron yang bermuatan positif. Jumlah Anti-Materi di alam semesta jauh lebih sedikit dibandingkan materi. Tidak ada Anti-Materi yang pernah dibuat, karena biayaan yang sangat mahal, kesulitan produksi, dan penanganannya. Menurut NASA, harga Anti-Materi ditaksir mencapai 62,5 triliun USD per gram, atau berkisar 956,5 kwadriliun rupiah. Para ilmuwan menyebutkan bahwa harga ini sebanding dengan kekuatan yang dihasilkan oleh Anti-Materi. Jika bersentuhan dengan mitra materi, Anti-Materi bisa menghasilkan energi yang luar biasa besar. Jika dianalogikan, 1 gram Anti-Materi dapat menyebabkan ledakan yang sama dengan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Demikian 7 barang termahal yang ada di muka bumi yang sudah kita rangkum dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa komen, share, dan subscribe channelnya ya. Wassalam. Terima kasih sudah menonton.